Satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah bila tamu sakit, ada tamu sakit yang serius sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Misalnya jatuh, pakinya patah, jadi tamu ini kita bawa ke rumah sakit yang terdekat, yang baik. Jadi kemudian kena dia grup tentu saja tour guide-nya akan menemani grup yang lain, jadi travel agent yang berada di Medan akan menemani atau mengunjungi tamu. Dan tentu saja sebelumnya pertama sekali harus kontak saudara atau istrinya, mengontak asuransi mereka yang berada di negaranya seperti misalnya Belanda atau Holad ya. Jadi asuransi itu harus dihubungi pertama, menceritakan, dokter akan menceritakan kondisinya. Dan bila dokter mengatakan ini perlu operasi atau bagaimana, biasanya tamu tidak mau dioperasi di daerah kita, dia akan minta pulang. Jadi asuransi akan kontak mengenai tiket kepulangannya, di mana menunggu tiket atau tanggal keberangkatan, Biasa si tamu ini yang sakit ini akan berada di rumah sakit dan seluruh biayanya akan ditanggung oleh asuransinya. Jadi kita hanya membantu, sebatas membantu bagaimana prosesnya bisa cepat. Mengenai pulang atau tidaknya juga asuransi yang akan menentukan juga masalah tiket kepulangan ke negaranya, ke Belanda misalnya, dan juga asuransi yang akan memutuskan. Jadi seluruh transport dan biaya-biaya lainnya semua akan diurus asuransi mereka. Nah itu dulu sharing-sharingnya, wassalam. Tolong subscribe ya, dan share kepada seluruh sosial media yang Anda punya, wassalam. Terima kasih.